Intro Halo sahabat otto, welcome back to otto project youtube channel Kembali lagi sama Rili disini Nah sahabat otto gak kerasa nih sebentar lagi kita bakalan libur panjang Karena udah mendekati waktunya mudik nih sahabat otto mudik lebaran Jadi yang pastinya sahabat otto punya banyak rencana nih Mau kemana, mau keluar kota, mau pulang kampung dan segala macemnya Oleh karena itulah kalian wajib banget untuk tonton video ini sampai habis Karena otto project bakalan ngasih rekomendasi aksesoris untuk kalian Yang pastinya akan mengunjang kenyamanan kalian saat berkendara Tapi sebelum kita masuk ke aksesoris pertama Jangan lupa untuk like video ini Share ke temen-temen kalian, subscribe channel youtube otto project Dan nyalakan tombol notifikasinya Nah kalau gitu kita langsung masuk ke aksesoris yang pertama Aksesoris pertama ada roofbox nih sahabat otto Nah roofbox ini berfungsi untuk menjadi bagasi tambahan kalian Jadi kalau misalnya sudah pakai roofbox Kalian gak perlu lagi untuk sumpah-sumpahkan bersempit-sempit di dalam mobil Karena banyak barang bawaan Dan roofbox dari otto project ini punya merek otorek Yang tentunya itu sudah terbuat dari bahan yang berkualitas Yang kalian gak perlu lagi ragu soal keamanannya Untuk variannya itu kalian bisa sesuaikan dengan dimensi mobil kalian Karena otto project itu punya 12 varian roofbox Dari yang paling kecil itu 320 liter sampai ke yang paling besar 550 liter Kalian bisa pilih sesuai dengan selera dan kebutuhan Nah roofbox otorek ini juga bisa dibuka dari dua sisi nih Sahabat otto bisa dibuka dari kiri dan kanan Jadi kalau misalnya sisi kanan kalian misalnya nempel dengan tembok Itu bisa kalian buka sisi kiri ataupun sebaliknya Dan juga untuk keamanannya ketika kunci roofbox itu Ataupun ketika kalian menutup roofbox itu tidak rapat Maka kunci roofboxnya tidak akan bisa dicabut Nah ketika kunci tidak bisa dicabut Artinya kalian harus memeriksa kembali kerapatan roofboxnya Supaya tetap aman Aksesan selanjutnya ada crossbar nih Nah crossbar ini juga wajib kalian pasang sebelum memasah roofbox Karena dia tuh berfungsi sebagai penyangga roofbox ya nih Sahabat otto Crossbar ini juga dari otoproject yakni otorek Dan juga sudah punya banyak varian Yang nanti bisa menyesuaikan dengan roof rail ataupun mobil kalian Mulai dari roof railnya yang sedikit menggantung dan segala macamnya Itu bisa disesuaikan dengan roof crossbarnya otoproject Dan juga kalau misalnya mobil kalian tidak punya roof rail Kita juga punya varian crossbar yang langsung menjepit ke bodi mobil Tapi menjepit ke bodi mobil itu kalian gak usah khawatir Karena ada di dukung karetnya yang pastinya itu akan melindungi bodi mobil kalian Agar tidak tergoresin sahabat otor Dan juga yang pastinya kenapa kalian harus memilih crossbar dari otoproject ini Karena ini tuh udah kuat banget Karena memang kalau misalnya kita memasah roofbox ataupun sesuatu yang ada di atas sini untuk bagasi tambahan itu harus punya fondasi yang kuat Maka dari itu crossbar otorek ini menjadi pilihan tepat buat kalian Dan lebih kerennya lagi adalah pemasangan crossbar dari otoproject itu gak pakai pengoboran salah sekali alias udah plug and play Nah buat kalian nih sahabat otor yang gak pengen nih pasang crossbarnya itu langsung jepit ke bodi Kalian bisa banget juga untuk pasang roof rail khusus yang juga ada di otoproject Kalian bisa langsung cek otoproject dan roof rail ini biasanya ada di mobil-mobil tapi ada juga yang gak ada Tapi pun nih kalau misalnya ada di mobil kalian juga harus pastikan bahwa roof rail kalian itu bisa untuk mengangkut beban Karena ada roof rail yang cuma untuk estetika aja agar bisa memasang crossbar dan juga bisa memasang roofbox Jadi kalian bisa langsung cari informasi lengkapnya di otoproject Nah saat perjalanan jauh itu tentunya akan membuat mesin lebih panas daripada biasanya nih sahabat otor Dan bahkan berkemungkinan untuk overheat Jadi itu adalah kondisi mobil yang cukup mengkhawatirkan Oleh karena itulah kalian penting banget untuk pasang aksoris dari otoproject yakni engine heat insulation Nah engine heat insulation dari otoproject ini berfungsi untuk meredam panas dari mesin dan juga meredam suara mesinnya Jadi kalau gak usah khawatir lagi mesinnya akan overheat karena sudah terpasang engine heat insulation dari otoproject Dan juga gak usah khawatir seolah mesinnya akan berisik karena sudah diredem suaranya juga oleh engine heat insulation dari otoproject Next ada aksoris lainnya yang juga wajib kalian miliki nih sahabat otor untuk menambah kenyamanan dan juga keamanan kalian saat berkendara Terutama berkendara jauh nih Nah marga dari otoproject ini punya keistimewaan nih sahabat otor karena terbuat dari bahan yang kokoh tapi lentur Kenapa harus lentur? Karena kalau misalnya dia bersenggolan dengan trotoar ataupun polisir tidur dia gak akan langsung pecah Dan juga pemakaian marga dari otoproject ini gak pakai pengeburan sama sekali alias sudah plug and play Dan untuk menambah keamanan lagi kalian juga wajib banget untuk pasang crank guard dari otoproject Nah crank guard dari otoproject ini berfungsi untuk melindungi mesin bagian bawah Jadi kalau misalnya terkena benturan gak akan langsung kepada mesinnya karena sudah dilindungi oleh crank guard dari otoproject Yang tentunya terbuat dari bahan berkualitas Dan kalau misalnya kalian memasang crank guard terus khawatir mau ganti oli gimana gak usah khawatir Karena sudah ada lubang khusus untuk kalian bisa mengganti oli dan juga lubang-lubang untuk sirkulasi udara supaya mesin tidak overheat Selanjutnya ada aksoris LED headlamp dari otoproject nih sahabat auto Jadi buat kalian nih yang memasang LED headlamp dari otoproject ini kalian akan menikmati cahaya yang lebih meningkatkan visibilitas kalian saat berkendara Kalau misalnya kalian lagi mudik terus kalian menghadapi cuaca yang ekstrim Maka gak usah khawatir lagi kalau misalnya terhalang kabut, terhalang hujan yang deras Karena LED headlamp ini membuat cahaya itu lebih jelas dan visibilitas itu juga lebih baik sahabat auto Next untuk penunjung keselamatan kalian juga harus pasang phone holder dari otoproject nih sahabat auto Nah phone holder ini berfungsi untuk kalian tuh meletakkan HP nih Jadi kalau misalnya kalian butuh membuka maps untuk mencari jalan, takutnya tersesunan segala macamnya Kalian gak perlu untuk nyetir tapi sambil juga megang HP untuk lihat-lihat maps Itu membahayakan banget Jadi untuk menambah keselamatan kalian, kalian tinggal taruh HP kalian di phone holder otoproject yang bisa diputar 360 derajat juga Yang bisa di adjust untuk penglihatannya yang mana sesuai dengan kenyamanan kalian Nah itu tadi biasa beroto aksesoris-akses yang sudah kita bahas Dan otoproject yang pastinya akan membantu kalian saat berkendara Terutama berkendara yang jaraknya jauh, mudik, pulang kampung, jalan-jalan segala macamnya Jadi kalian wajib banget untuk pasang aksesoris-akses yang sudah diribahas tadi Nah buat kalian yang pengen pasang aksesoris tadi Kalian bisa langsung banget datang ke toko variasi terdekat di kota kalian di seluruh Indonesia Karena otoproject itu sudah ada di Aceh sampai Papua Tapi pastikan bahwa barangnya asli dari otoproject Ataupun kalian pengen langsung pasang dengan mekaniknya otoproject di otoproject garage Itu juga bisa banget Karena otoproject garage itu sudah banyak cabangnya di Indonesia Kalian tinggal langsung cari informasinya Pengen pasang di mana dan juga pengen pasang aksesoris apa Langsung aja datang dan hubungi adminnya otoproject Ataupun yang pengen kalian belinya itu secara online Itu juga bisa banget karena otoproject itu ada di Shopee, Tokopedia Dan juga blimpinnya otoproject Dan jangan lupa untuk follow akun mediasisilnya otoproject Yakni di TikTok dan juga Instagramnya otoproject Dan kalian tentunya juga bisa belanja di TikTok Jangan lupa untuk like video ini Share ke teman-teman kalian Biar semuanya tahu informasi menarik tentang aksesoris-aksesoris tadi Subscribe channel Youtube otoproject Dan nyalakan tombol notifikasinya Untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari otoproject Otoproject bikin mobil atau keren Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax